Halo sahabat channel pusaka burung, semoga diberikan kesehatan, dilancarkan rejekinya, panjang umur amin amin ya robal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang ciri-ciri perkutut cemani majapahit, dan perkutut cemani kolbuntet, serta mitosnya. Perkutut cemani merupakan jenis burung perkutut yang cukup unik, karena, bulu-bulu di sekujur tubuhnya berwarna hitam, berbeda dengan burung perkutut pada umumnya yang bulu-bulunya berwarna coklat abu-abu. Ada beberapa jenis perkutut cemani yang dikenal oleh para penggemar burung perkutut, yaitu, cemani majapahit, cemani kolbuntet, dan cemani biasa. Sebetulnya, yang disebut perkutut cemani majapahit dan cemani kolbuntet itu sama, yaitu, sama-sama perkutut cemani majapahit, keduanya juga memiliki ciri-ciri yang hampir sama bulunya, berwarna hitam, dan luriknya tembus dari leher sampai ke bagian tubuh. Perbedaannya hanya terletak pada warna bulu di bagian perut dan duburnya, bulu-bulu di bagian perut dan dubur perkutut cemani majapahit, berwarna putih, sedangkan bulu-bulu di bagian perut dan dubur perkutut cemani kolbuntet berwarna hitam. Kalau menurut para peternak senior, perkutut cemani yang luriknya hanya sebatas dedak, atau pedaringan kebak adalah perkutut cemani biasa, bukan termasuk cemani majapahit, ataupun cemani kolbuntet. Tapi anehnya justru banyak yang menganggap perkutut cemani biasa ini, sebagai perkutut cemani kolbuntet, sedangkan kalau menurut aliran katurangan yang dimaksud, perkutut cemani majapahit adalah perkutut cemani, yaitu cemani kolbuntet yang luriknya tembus dari leher sampai dubur, dan cemani pedaringan kebak yang luriknya hanya sebatas dada. Tua perkutut cemani kolbuntet lebih dominan untuk tolak bala, sedangkan tua perkutut cemani pedaringan kebak lebih dominan untuk rezekian, perkutut cemani kolbuntet dianggap lebih istimewa karena sangat langka, dan konon memiliki daya magis yang lebih kuat. Perkutut ini dipercaya memiliki tua untuk kawibawaan, sehingga pemiliknya akan disegani dan dihormati oleh orang lain, sedangkan tua utamanya adalah, untuk sarana tolak bala dari serangan ilmu hitam, seperti santet, telu, guna-guna, dan sejenisnya, tapi perkutut ini sangat pemilih, artinya tidak semua orang cocok memeliharanya. Perkutut cemani kolbuntet dipercaya memiliki energi supranatural yang cukup kuat, sehingga dapat menangkal serangan ilmu hitam, dan gangguan makhluk halus, tapi jika energi jahat yang menyerang lebih kuat, terkadang dapat mengakibatkan perkutut cemani terluka atau bahkan mati. Karena menjadi tameng bagi pemiliknya, lurik perkutut cemani kolbuntet yang menutup rapat dari leher sampai ke bagian dubur, merupakan simbol perlindungan dari segala bentuk mara bahaya, terutama yang sifatnya gaib. Perkutut ini memang terkenal memiliki tua ampuh untuk sarana tolak bala, tapi, orang-orang tua dulu jarang ada yang berani memeliharanya, karena dianggap dapat menghalangi rezeki, seperti halnya jimat kolbuntet atau pusaka penolak bala lainnya. Tapi, hanya perkutut cemani kolbuntet lokal alam saja yang memiliki yoni, karena secara alami telah menyerap energi alam semesta sejak perkutut tersebut menetas. Sedangkan perkutut cemani kolbuntet atau cemani majapahit ternak, tidak memiliki yoni, karena perkutut tersebut merupakan hasil persilangan, sehingga keaslian terah cemaninya sudah tidak terjamin lagi. Selain itu, perkutut cemani ternak juga tidak memiliki aura wingit, seperti halnya perkutut cemani lokal alam, Di alam bebas, perkutut cemani kolbuntet lebih suka hidup di tempat-tempat keramat, seperti di kuburan, petilasan keramat, atau tempat-tempat angker yang jarang didatangi manusia, sehingga secara alami burung ini telah menyerap energi gaib dari tempat-tempat keramat tersebut. Perkutut cemani kolbuntet lokal alam, konon juga sering diikuti makhluk gaib, atau bahkan menjadi peliharaan makhluk gaib penunggu tempat keramat yang ditinggalinya. Demikian sedikit informasi, tentang ciri dan mitos perkutut cemani majapahit kolbuntet yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman kum mania semua. Akhirnya channel pusaka burung mohon pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.